Halo Mas Ruh, berjumpa lagi bersama saya Bakul Aki Oke Mas Ruh, untuk kali ini saya ingin kasih tau ke kalian semua Kalau kemarin kan ada yang tanya Mas, bagaimana cara menyimpan aki jenis basah premium seperti ini yang sudah terisi dengan air Nah, ini kasusnya sama dulu, bodoh Nah, saya sebagai pedagang kemarin itu ceritanya Ada orang membeli aki jenis Inco premium tipe NS40ZR seperti ini yang ada di depan kamera ya Ini sudah saya isi air, kemudian sudah saya pasang di unit kendaraannya Eh, ternyata malamnya itu bilang Mas, kalau merek gas Astra itu harganya berapa? Kira-kira saya boleh ganti merek nggak? Ini sebab Pak minta merek gas Astra ternyata Bukan merek Inco Aduh Tapi yang jelas teman-teman, nggak apa-apa yang namanya berdagang Ada untung, ada rugi Tapi nggak apa-apa Yang penting customer saya itu seneng dan aman Tidak, apa namanya Intinya itu puas dengan pelayanan saya Tapi nggak apa-apa Kemudian gimana risikonya seperti ini? Ya, memang gimana lagi yang namanya jualan kan? Nah, buat kalian yang pernah merasakan hal seperti ini Silahkan komen di bawah komentar Oh ya, buat konsumen juga yang sudah membeli aki basah, merek apapun Kemudian nggak jadi dipasang di kendaraan dan niatnya dipasang Ini akan saya kasih tahu tipsnya teman-teman Supaya setrum kalian atau aki kalian tidak mudah, cepat, rusak Nah, ini teman-teman Ini saya buka ya Biar kalian itu percaya Ini tuh ceritanya Membeli aki tapi Mau ganti merek gitu loh Dari berapa hari yang lalu gitu loh Baru saya spill Nah, ini teman-teman Nah, ini Ini Orangnya itu beli tanggal 25 bulan 5 2023 Nih ya Karena ini Kameranya terbalik Ya, bulan 25 Eh, tanggal 25 Bulan 5 2023 Jadi kalau sekarang tanggal 29 Kurang lebih 4 harian kemarin Gitu kan Biasanya ini Saya simpan ke dalam kardus Yang tadi Kemasannya seperti ini Kemudian Saya taruh di Rak Atau tidak langsung Saya taruh di lantai Teman-teman Langsung saya taruh di rak Atau dikasih alas gitu Kalau ingin kasih lantai Atau kasih kardus Di atasnya lantai Kemudian Ditindih Akinya seperti itu Itu Kalau menurut teman-teman Yang paham tentang aki Katanya itu Tidak boleh Kontak langsung dengan lantai Harus ada alasnya Karena Lantai itu kan Kalau malam dingin Itu juga bisa mempengaruhi Kadar keasaman Air aki Yang ada di dalam ini Teman-teman Katanya seperti itu Tetap Kalau memang logika Kita ambil saja Segi positifnya Dan kita pakai Nah Kemudian Setiap Berapa bulan sekali Satu bulan sekali Aki itu Disetrum teman-teman Satu jam Dalam jangka waktu Satu jam Atau setengah jam Disetrum ya Agar Setrum yang ada Dalam aki ini Tetap stabil Dan Kualitas Kadar air Yang ada di dalam Aki ini Tetap stabil Kadar asamnya Teman-teman Jadi seperti itu Cara saya Ada juga yang bilang Mas Kalau sudah terisi air Kemudian kita buang Airnya Kemudian kita simpan Apakah bisa Bisa Tapi itu bisa Mempermudah Sel yang ada Dalam aki itu Menjamur teman-teman Jadi kalau Misalnya ini sudah Terisi air ya Ini Kemudian kita buang Airnya Lalu kita diamkan Kena suhu panas Kena suhu dingin Otomatis Sel yang ada Dalam aki ini Akan menjadi korosi Jadi seperti itu Karena Terjadinya reaksi Antara Kimia Reaksi sel Kimia yang ada Dalam Sama reaksi Kelembapan Air aki Yang ada Di dalam aki Yang sudah kalian tuangkan Seperti itu Teman-teman Jadi saran saya Tetap kalian simpan Di atas Meja Atau Di lantai Tapi kemudian Ada alasnya Tidak tontak langsung Dengan lantai Kemudian Setiap satu bulan Sekali Kalian Setrum Supaya Setrumnya Dalam aki ini Tetap stabil Kualitas sel Juga tetap bagus Kualitas airnya Juga tetap Bagus Jadi Ketika kalian Pengen memasang Aki ini Kedalam unit Jendaraan kalian Itu Sistator langsung Cegreng Tenaganya tetap Kuat Jadi seperti itu Cara saya Lalu bagaimana mas Dengan Nasibnya Aki ini Yang sudah terisi air Ya tetap Saya jual Dengan kondisi Tidak segel Mas bro Tetap ada ruginya Yang namanya Jualan kan Ada rugi Ada untung Jadi Saya tetap berusaha Bilang Apa adanya Dengan konsumen Kemudian Kalau konsumen Mau ya Saya jual Gitu mas bro Kalau tidak mau Ya tetap Saya memakai Cara seperti itu Setiap Satu bulan sekali Saya Cess Yang penting Strumnya tetap Stabil Jadi seperti itu Ya mas bro Jadi buat kalian Yang bertanya-tanya Mas Kalau nyimpan Aki bagaimana Ini sudah terisi air Ya Cara ini Yang saya gunakan Jadi seperti itu Mas bro ya Haduh Ini berbagai pengalaman Kepada kalian semua Tentang Otomotif Bagian Aki Kedaraan Bermotor Semoga informasi Ini bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam strong dan salam Otomotif Sukses buat kalian semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati